Pemirsa jangan lupa subscribe channel Official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang periksa sejumlah mantan anggota DPRD Tanjung Pinang, Senin 30 Agustus. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, enggan memberikan komentar terkait posisi suaminya, Agung Wiradharma, yang sempat menyatakan dirinya sebagai kuasa hukum Pemkot Tanjung Pinang. BMKG memprediksi adanya perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program UNUS. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah UNUS lengkapnya. Pemirsa Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Pinang periksa sejumlah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanjung Pinang, Senin 30 Agustus. Mantan dan sejumlah anggota DPRD Tanjung Pinang yang aktif dimintai keterangan terkait laporan masyarakat dugaan penyelewengan keuangan negara di Sekretariat DPRD Tanjung Pinang. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tengah melakukan penyelidikan dugaan penyelewengan keuangan negara di Sekretariat DPRD Tanjung Pinang. Saat ini penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang telah meminta keterangan puluhan mantan anggota Dewan dan Dewan aktif mengenai dugaan korupsi tersebut. Dua mantan anggota DPRD Tanjung Pinang periode 2014-2019, M. Syah Rial dan Petrus M. Sitohang, tampak keluar dari ruangan penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, usai dimintai keterangan. M. Syah Rial mengatakan dirinya datang ke Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang karena dimintai keterangan oleh penyidik. Menurutnya, sebagai warga negara yang baik, dirinya harus patuh dan taat hukum. Aku konfirmasi hari ini, harus dipanggil, ya kita hadir. Kalau mengenai mengatiri, itu bukan ke warna-warna. Mungkin apa saja yang ada? Enggak boleh. Aku konfirmasi, aku konfirmasi. Berapa pertanyaan, Pak? Aku tak ingat. Oh, tunggu loh. Dari jam 9 yang masih, Pak? Banyak berarti waktu perkiraannya, Pak. Ada belasan. Masih bergerak, Pak. Pertama kali, Pak. Ya, kalau ini berapa, Pak. Kasih tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Dasril membenarkan dirinya meminta keterangan tiga mantan anggota DPRD Tanjung Pinang. Dasril menjelaskan, sejumlah pihak yang diperiksa itu dimintai keterangan mengenai indikasi korupsi penyelenggan keuangan negara di Sekretariat DPRD Tanjung Pinang. Kita menjel, kita klarifikasi. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya, baik yang mantan maupun yang masih aktif, semuanya sudah memenuhi undangan kita untuk diklarifikasi. Yang mesti ada indikasi penyelenggan keuangan negara di sana. Tapi terhadap permasalahan apa, kita belum bisa menyampaikan itu kepada kawan-kawan. Nanti kita lihat proses dulu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afri Yadi, UTV, mengabarkan. Pemirsa Mabas Polri mengirim dua kompi atau 720 anggota BRI 50 sentara menjelang digelarnya Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua 15 Oktober mendatang. Perhelatan Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 di Provinsi Papua akan digelar pada 15 Oktober 2021. Untuk membantu menjaga keamanan selama PON berlangsung, Mabas Polri mengirimkan 720 personal ke Papua. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Paul Matthews Tefakiri, pada Senin 30 Agustus, di Jayapura mengatakan, dengan bantuan personal BRI mob Nusantara tersebut, pihaknya siap memastikan PON di Papua aman. Dua kompi personal BRI mob tersebut akan diterjunkan di empat kluster, yakni Kota Jayapura, Kebupaten Jayapura, Merauke, dan Mimika. Kapolda Papua mengajak seluruh pihak, baik atlet dan official dari 34 provinsi se-Indonesia. Tidak perlu khawatir, terkait gangguan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Sebab wilayah empat kluster pelaksanaan PON jauh dari jangkauan KKB. Kapolda Papua meminta semua pihak bergandeng tangan guna mensukseskan pelaksanaan PON ke-20. Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggandeng PT Sarana Multigria Finansial dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk membangun kembali rumah kumuh milik warga Kampung Bugis. Sedikitnya 18 rumah kumuh di wilayah Kampung Bugis, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akan kembali dibangun oleh tiga lembaga, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, PT Sarana Multigria Finansial, dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Tanjung Pinang, Surjadi, mengatakan pembangunan tersebut merupakan realisasi dari program kota tanpa kumuh-kotaku milik Kementerian Pekerjaan Umum. Di internal BKM itu akan disepakati ada bagian dari uang bantuan itu, dana bantuan itu digulirkan, digulirkan untuk ke yang lain lagi. Surjadi menambahkan, pemerintah kota Tanjung Pinang menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung pada akhir tahun 2021. Sementara sumber dana yang digunakan berasal dari PT Sarana Multigria Finansial senilai 1,8 miliar. Menurutnya masih ada sejumlah wilayah di kota Tanjung Pinang yang masih menjadi titik fokus Pemkot Tanjung Pinang dalam mengatasi rumah kumuh. Sekitar 200-an hektare ya, 200 hektare lagi. Memang ada 7 ya indikator kumuh ya, tidak semata-mata perumahan, ada fasilitas infrastruktur, kemudian tempat persampahan, drainase, kemudian proteksi kebakaran, ada 7 indikator kumuh. Ia menerangkan, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kota Tanjung Pinang berhasil mengatasi sejumlah titik-titik kumuh, seperti di Kampung Bugis, Senggarang, dan Tanjung Unggat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV, mengabarkan. Saudara, wali kota Tanjung Pinang, Rahma, enggan memberikan komentar terkait posisi suaminya, Agung Wiradharma, yang sempat menyatakan dirinya sebagai kuasa hukum pemerintah kota Tanjung Pinang. Posisi suami wali kota sebagai kuasa hukum pemerintah yang dipimpin istrinya sendiri, menuai kontroversi dan juga teguran dari Ombudsman Kepri. Wali kota Tanjung Pinang, Rahma, bungkam saat ditanyai awak media terkait status suaminya, Agung Wiradharma, yang menjabat sebagai kuasa hukum pemerintah kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Usai menghadiri kegiatan bimbingan teknis Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang di Hotel Sampurna Jaya pada Senin 30 Agustus, Rahma segera melanjutkan perjalanan dengan buru-buru. Bu, boleh dikit, Bu. Kalau tanya, tanya ini. Ayo, tidak usah tanya, Bu. Pendidikan sama Bu Edan. Enggak, Bu. Ini, Bu, soal status Pak Agung gimana, Bu, sekarang, Bu? Bu, izin, Bu. Sebelumnya, posisi Agung Wiradharma sebagai penasihat hukum Pemko Tanjung Pinang sempat mendapat kritikan dari Ombudsman Kepri. Lagat memastikan, Agung tak lagi mengemban amanah sebagai kuasa hukum Pemko Tanjung Pinang. Sebab berdasarkan surat keputusan, pengangkatan Agung Wiradharma hanya berlaku sampai akhir tahun 2020. Lagat juga menegaskan, pengangkatan Agung sebagai kuasa hukum Pemko Tanjung Pinang telah melanggar etika dan aturan yang ada. Dikarenakan istrinya menjabat sebagai wali kota Tanjung Pinang, sementara suaminya ditunjuk sebagai kuasa hukum di pemerintah kota Tanjung Pinang juga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV, mengabarkan. Pandemi COVID-19 tak mampu menghalangi 200 pasangan asal Peru untuk melangsungkan pernikahan secara masal. Sabtu 28 Agustus waktu setempat, Wali Kota 5, Jurgi Munoz, memimpin langsung pernikahan masal tersebut. 200 pasangan di Kota 5, Peru, melangsungkan pernikahan masal setelah melalui pemberiksaan protokol kesehatan yang ketat pada Sabtu 28 Agustus waktu setempat. Pasangan tertua adalah Santiago Loyola, ia berusia 82 tahun, dan pasangannya Olcavela, yang berusia 87 tahun. Sedangkan yang termuda adalah Marvellous, ia berusia 24 tahun, dan Jusit, yang masih berusia 19 tahun. Wali Kota 5, Jurgi Munoz, mendukung acara nikah masal itu, dan memimpin langsung resepsi pernikahan hingga selesai. Sebelum upacara dimulai, calon pengantin diberi sekeranjang buah, secangkir kopi, dan makanan kecil oleh pihak pemerintah kota. Untuk keluarga dan sahabat pasangan pengantin yang tak bisa hadir, upacara tersebut disiarkan melalui laman Facebook Pemerintah Kota 5. Wali Kota Munoz menyatakan, pernikahan adalah kebahagiaan yang layak diwujudkan, meski dalam kondisi pandemi. Ia berharap, protokol kesehatan yang terapkan dalam acara resepsi pernikahan itu tidak menghalangi kebahagiaan untuk 200 pasangan pengantin. Setelah 200 pasangan dinyatakan sah sebagai suami istri, para pengantin baru dipersilahkan mengambil surat nikah, serta mengabadikan mengumuman pernikahan dengan berfoto di lokasi taman kota. Dari 5 Peru, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Pemirsa pemerintah mulai mendesribusikan bantuan untuk korban COVID-19 di sejumlah daerah di tanah air. Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Atensi Kementerian Sosial ini salah sepunyanya diberikan untuk janda dan anak yatim korban COVID-19 di Jember, Jawa Timur, pada Sabtu 29 Agustus kemarin. Kementerian Sosial mendesribusikan bantuan untuk janda dan anak yatim korban COVID-19 di seluruh wilayah tanah air. Menteri Sosial Tririsma hari ini menyerahkan bantuan sosial Program Asistensi Rehabilitasi Sosial Atensi di Jember pada Sabtu 28 Agustus. Mereka yang mendapatkan bantuan adalah anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Selain memberikan santunan untuk anak yatim, Kementerian Sosial juga menyeluruhkan bantuan usaha bagi kaum disabilitas berupa barang dan uang tunai. Hingga saat ini Kementerian Sosial telah mengumpulkan 24 miliar rupiah bantuan untuk 10.000 anak yatim. Jumlah ini akan terus dikumpulkan guna pelaksanaan aturan dan undang-undang yang berlaku. Kemensos menilai bantuan tersebut upaya mendorong semangat anak-anak yang ditinggal orang tuanya menjalani kehidupan demi meraih asa dan cita-cita. Selain itu, Kementerian Sosial berharap seluruh anak yatim bisa mendapatkan bantuan pada tahun 2022 nanti. Kecuali yang sudah masuk dalam program Keluarga Harapan PKH. Saudara BMKG memprediksi adanya perubahan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Batam bahkan mengalami cuaca buruk selama beberapa hari terakhir. Namun dipastikan kondisi cuaca tak memberikan dampak kepada aktivitas penerbangan di Bandara Hang Nadiem Batam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Hang Nadiem memperkirakan selama seminggu ke depan kondisi cuaca di sejumlah daerah Kepulauan Riau masih berpotensi hujan. BMKG memprediksi mulai September 2021 intensitas curah hujan sedikit berkurang dibandingkan dengan seminggu terakhir pada Agustus. Sedangkan untuk potensi angin kencang di wilayah Kepri, diprediksi dapat terjadi 5 km hingga 15 km per jam untuk di daratan. Dengan gelombang air laut diperkirakan sampai 1,5 meter. Secara umum perakhiran untuk seminggu ke depan ya utamanya masih potensi hujan, hujan ringan sampai hujan sedang yang waktunya cukup lama seperti itu. Akan tetapi nanti kemungkinan mulai tanggal 3 September itu kayak ada res dululah hujan lah insya Allah. Jadi nanti di bulan September juga kemungkinan masih sama, tetapi mungkin intensitas dan frekuensinya bisa lebih sedikit dibandingkan seminggu terakhir seperti itu. Namun adanya kondisi perubahan cuaca ekstrim ini dipastikan tak berdampak banyak kepada jadwal penerbangan di Bandara Hang Nadiem Batam. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Adi Setiadi mengatakan, saat ini aktivitas pesawat terbang masih berjalan dengan baik. Kemudian nanti kalau pada saat pesawat itu akan mengudara, itu kami berikan namanya flight dokumen, nanti yang dibawa oleh seorang pilot. Bagaimana kondisi sepanjang terminal area forecastnya di wilayah Batam sendiri maupun di wilayah Bandara yang menjadi tujuannya. Meski jadwal penerbangan tak ada yang ditunda, pihaknya mewajibkan kepada pihak maskapai penerbangan untuk memberikan dokumen kondisi cuaca kepada seluruh pilot sebelum menerbangkan pesawatnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamudin, NGST, UTV mengabarkan. Pemirsa ratusan rumah di Dua Dusun Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kepupaten Sigi, Sulawesi Tengah, terendam banjir disertai lumpur setinggi 2 meter sejak minggu malam. Ratusan warga diusingkan ke tempat aman. Banjir bandang setinggi 2 meter disertai lumpur, sampah, meredam dua dusun di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kepupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hingga minggu 29 Agustus malam, tim gabungan dari BPPD Sigi, Basar Nas Palu, dan aparat setempat masih berjibaku, mengevakuasi ratusan warga ke tempat aman. Banjir bandang berlangsung sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, setelah hujan ras melanda kawasan itu mengakibatkan sungai Rogo meluap. Besarnya luapan air menyebabkan tanggul jebol dan meredam sedikitnya 80 dari 560 rumah rusak. 5 rumah dalam kondisi rusak berat. Pihak pemerintah belum dapat memastikan apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena koneksi belum memungkinkan masuk ke area banjir. Kami menyampaikan informasi awal kepada teman-teman semua, kepada pemerintah daerah Kepupaten Sigi, kira-kira malam ini dapat menurunkan bantuan setepatnya untuk mengantisipasi warga masyarakat yang panik akibat banjir bandang yang terjadi. Tim Basarnas Palu telah mengerahkan enam orang anggota dan sejumlah alat pertolongan, seperti mobil penyelamat, satu unit perahu karet, peralatan navigasi darat, hingga peralatan medis. Alat berat juga dikerahkan untuk bisa membuka akses jalan. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.